Universitas Islam Balan World Class University Religius dan ahlakul karimah Kreativitas dan inovasi Kampian maju dan modern disini Kampian maju dan modern disini Untuk Indonesia dan perangkat dunia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nastainu ala umuri dunia wat din Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya i wal nursalin Habibina wa maulana plans Wa ala alihi wa shabihi Wa men tabi'ahmu bi ihsalin ilaya biddin Syukur Alhamdulillah kita penjatkan keadat Allah SWT Atas semua limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita semua Salawat berserta salam Semoga tercurah ke bang��an beliau Rasulullah SWT Al-Fatihah Diwajibkan atas kalian berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian Agar kalian bertakwa Para pemerintah sekalian Manusia adalah mahluk yang unik Karena memiliki dua dimensi Yaitu dimensi jasadiah Dimensi fisik Dimana disana Allah telah menintipkan nafsu dalam dimensi tersebut Namun di sisi lain Manusia juga memiliki dimensi ruhiyah Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Telah meniupkan di dalamnya juga ketakwaan Dalam satu kesempatan Dalam satu waktu Manusia memiliki sekaligus dua kecenderungan Kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsunya Yaitu kecenderungan keburukan Dan juga kecenderungan untuk takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan selalu mentaati apa-apa yang telah diperintahkannya Nah dalam diri dan jiwa manusia inilah Ada yang disebut dengan khulbu Yang bahasa Arab artinya adalah berbolak-balik Manusia kadang melakukan kebaikan Dan juga pada satu saat juga punya kecenderungan untuk melakukan keburukan Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Juga menitipkan dalam diri kita itu akal Yang berarti pengendali Agar kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita Dari yang bersifat keburuk menjadi yang bersifat baik Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengutus para utusan-utusan terpilih beliau Dan membekali mereka dengan wahyu-wahyu Dalam Al-Quran maupun Al-Hadith Telah banyak sekali petunjuk-petunjuk Yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di antaranya agar kita selalu istiqamah Melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut Maka Allah telah memerintahkan kepada kita Untuk melaksanakan ibadah-ibadah makhda Seperti sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya Dan juga ada ibadah-ibadah war makhda Dalam pelaksanaan ibadah-ibadah makhda Di sana ada nilai-nilai ketakuan yang terkandung di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala Menginginkan kita untuk selalu istiqamah Dalam berbuat kebaikan ini Begitu juga dengan puasa Puasa diwajibkan bagi orang-orang yang beriman Dengan tujuan agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa Lalu apakah ketakuan itu Imam Kusyairi mendefinisikan takwa Dengan menjelaskan huruf-huruf yang ada dalam rangkaian kata tersebut Ta berarti tawaldu Atau rendah hati Orang yang berpuasa akan dilatih Untuk rendah hati Memerasa dirinya rendah Dan sebagai seorang hamba Tentu dia harus mengikuti Apa yang menjadi perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Di samping itu berikutnya adalah Kof Kof berarti kona'an Atau menerima apa adanya Dengan apa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Apa yang menjadi pemberian Allah Adalah yang terbaik bagi manusia Dan itu yang selalu disampaikan oleh Rasulullah subhanahu wa ta'ala Kemudian waw adalah warak Warak adalah menjauhi hal-hal yang sempatnya syubhad Yang halal itu bayin jelas Yang haram itu bayin Tapi sangat sulit bagi kita Untuk menjauhi hal-hal yang sempatnya syubhad Yang tidak jelas statusnya Maka ketika kita menghindari yang syubhad tersebut Orang tersebut akan terhindar Dari melakukan sesuatu yang haram Dan yang terakhir adalah yakin Yaitu merasa bahwa semua yang kita lakukan Apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan di setiap pelaksanaan kebaikan-kebaikan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas kita semua Para pemirsa sekalian Mudah-mudahan pada pelaksanaan puasa kali ini Kita keluar dari bulan ini Dengan mendapatkan peridikan sebagai al-mutaqin Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulullah s.a.w. anjurkan Rasulullah s.a.w. bersabda Semoga kita dapat melewati Satu bulan ini Dengan peridikat at-taqwa Dan kita dapat menjadikan Ketakwaan ini sebagai bekal kita Untuk menghadapi 19 bulan berikutnya Mari tanamkan dalam diri kita ketakwaan Yaitu nilai-nilai Tawadu Kona'ah Warah Dan juga yakin Sebenimikian yang bisa saya sampaikan Wabillahi taufiqul hidayah War rita wal inayah Allah muwafiq ila akum uttariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Universitas Islam Balan World Class University Religius dan ahlakul karimah Kreativiti dan inovasi Kampian maju dan modern di sini Terima kasih telah menonton!